Hai Assalamualaikum semuanya pada kesempatan kali ini saya akan membahas yaitu untuk apa sebuah dioda dipasang pada coil ataupun pada pin trigger relay dan mengapa diberikan dioda tersebut pada sebuah relay Oke disini saya memiliki sebuah relay yang tentunya menggunakan catu daya tegang DC 12 volt dan di sini relay dengan arus kurang lebih sekitar 100 ampere untuk pada bebannya untuk prinsip kerja relay seperti ini dengan catu daya 12 volt DC di sini terdapat gulungan yang berfungsi untuk menghasilkan induksi elektromagnetik yang ketika diberikan catu daya positif dan negatif entah di sini ataupun di sini maka gulungan ini akan menghasilkan medan magnet yang akan menarik kontak dan antara beban dan catu daya akan terhubung yang mengakibatkan beban tersebut entah nyala ataupun bekerja jadi kurang lebih untuk cara kerjanya adalah sebuah gulungan ini dengan jumlah gulungan yang sangat banyak untuk mengurangi penarikan arus sebagai contoh disini semisal 1000 gulungan dengan diameter 0,1 pada catu daya 12 volt DC dengan memakan arus kurang lebih sekitar 100 mili ampere anggap saja dan ketika kalian turunkan gulungannya menjadi 100 hanya 100 gulungan maka arus akan menaik dan kalian harus menggunakan kawat yang lebih besar daripada 0,1 tersebut agar dapat menghasilkan elektromagnetik yang sama tetapi arus pun akan naik hingga beberapa kali lipat maka dari itu kebanyakan relay memakai gulungan yang kecil dan jumlah gulungannya cukup banyak entah itu relay ataupun selenoid dan fungsi dioda disini adalah untuk mereset tegangan daripada koil dikarenakan ketika koil diberikan tegangan 12 volt DC lalu ketika kehilangan tegangan dengan tiba-tiba maka medan magnet tersebut akan menghasilkan tegangan yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan tegangan inputnya 12 volt DC dengan arus yang tidak terlalu besar tentunya maka jika kalian pernah menghubungkan relay dengan catu daya ini adalah catu daya 90 DC terlihat mempel karena akan diakibatkan terjadinya elektromagnetik lalu kalian pegang kedua kutubnya menggunakan tangan lalu kalian hubungkan dengan secara cepat saya pastikan pasti kalian merasakan terasa seperti tersetrum dikarenakan elektromagnetik tersebut kembali menjadi gulungan yang diakibatkan tegangan catu daya hilang secara tiba-tiba namun ketika kalian gunakan sebuah dioda maka dioda akan mereset tegangan dan tentunya dioda tersebut berlawanan dari polaritas tegangan DC inputnya jika kalian membuat gap pada pin koilnya maka akan terjadi semacam berosilasi kurang lebih seperti ini ini adalah anggap saja sebuah relay gulungan relaynya lalu ketika kalian hubungkan dengan sebuah catu daya positif maka akan mengalir melalui sini dan disini akan menghasilkan induksi yang menarik plat ataupun kontak yang mengakibatkan beban tersebut on lalu ketika kalian menghubungkan dengan sebuah dioda reset disini anggap saya terhubung ketika tegangan catu daya hilang secara tiba-tiba maka gaya elektromagnetik ini akan mereset maksud saya dioda di sini akan mereset gulungan atau tegangan spike daripada sisa elektromagnetik tersebut maka dari arus positif akan mengalir kembali disini sebelum menuju di arah power supply maksud saya kalian tidak akan merasakan setrom walaupun sedikit kurang lebih seperti itu mengenai fungsi diodanya sebagai contoh disini ada sebuah selenoid yang bekerja pada tegangan 24V DC disini semacam string ataupun head string padahal sebetulnya di dalam terdapat sebuah dioda dua buah dioda yang saling memblokking dan salah satu dioda sebagai satu arah inputnya agar tidak merusak microcontroller atau mungkin buffer output microcontroller seperti halnya transistor atau mungkin mosfet dan tidak merusak daripada kinerja microcontroller ataupun hal sebagainya oke kurang lebih seperti itu mengenai fungsi dioda pada sebuah relay terima kasih sudah menonton semoga bermanfaat semua bermanfaat semasa lan